Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika Bersama saya Ibu Fitri Rahmayani Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang Penerapan induksi matematika pada deret bilangan Dimana induksi matematika adalah suatu metode Yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika Terutama yang berhubungan dengan bilangan asli Bukan untuk menentukan suatu formula atau rumus Prinsip induksi matematika Misalkan PN merupakan suatu pernyataan bilangan asli Pernyataan PN benar jika memenuhi langkah berikut Langkah awal P1 benar Langkah induksi anggap PK benar Dan gunakan anggapan ini untuk membuktikan bahwa PK tambah 1 juga benar Perlu diingat bahwa dalam langkah induksi Kita tidak membuktikan bahwa PK benar Maka PK tambah 1 juga bernilai benar Tetapi anggapan bahwa PK benar disebut sebagai hipotesis induksi Bentuk-bentuk penerapan induksi matematika Pertama penerapan induksi matematika pada deret bilangan Kedua penerapan induksi matematika pada keterbagian Yang ketiga penerapan induksi matematika pada ketidaksamaan Video kali ini kita akan membahas tentang penerapan induksi matematika pada keterbagian Kita bahas contoh soal 1 Buktikan bahwa N pangkat 3 ditambah 5N habis dibagi 6 Untuk N anggota bilangan asli Pernyataan tersebut kita misalkan PN sama dengan N pangkat 3 ditambah 5N habis dibagi 6 Berdasarkan prinsip induksi matematika Maka yang kita lakukan yaitu langkah awal N sama dengan 1 N pangkat 3 ditambah 5N Setiap N kita ganti dengan 1 Maka 1 pangkat 3 ditambah 5 dikali 1 1 ditambah 5 hasilnya 6 6 dibagi 6 hasilnya 1 Sisanya 0 Dengan kata lain habis dibagi 6 Jadi dapat disimpulkan P1 benar Sebagai ilustrasi N pangkat 3 ditambah 5N Misal N sama dengan 2 Maka P2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5 dikali 2 Sama dengan 8 ditambah 10 Hasilnya 18 18 dibagi 6 hasilnya 3 sisanya 0 Dengan kata lain habis dibagi 6 Untuk N sama dengan 3 Maka P3 sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 5 dikali 3 Sama dengan 27 ditambah 15 Nilainya 42 42 dibagi 6 hasilnya 7 sisanya 0 Atau habis dibagi 6 Selanjutnya Langkah induksi Untuk N sama dengan K Maka setiap N kita ganti dengan K Menjadi PK sama dengan K pangkat 3 ditambah 5K Habis dibagi 6 Sesuai dengan prinsip induksi matematika Maka pernyataan ini kita asumsikan benar Untuk langkah selanjutnya Untuk N sama dengan K tambah 1 Maka setiap N kita ganti dengan K tambah 1 Menjadi K tambah 1 pangkat 3 Ditambah 5 dikali K tambah 1 Untuk menjabarkan K ditambah 1 pangkat 3 Bisa dengan cara biasa Yaitu K tambah 1 dikali K tambah 1 dikali K tambah 1 Atau gunakan konsep segitiga pascal Dimana koefisien derajat 3 Adalah 1, 3, 3, 1 Maka K tambah 1 pangkat 3 Menjadi K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat Ditambah 3K ditambah 1 Kemudian 5 kita kalikan ke dalam Menjadi 5K ditambah 5 Selanjutnya kita susun sesuai PK Maka K pangkat 3 ditambah 5K Ditambah 3K kuadrat Ditambah 3K ditambah 6 Kemudian kita kelompokkan Dan difaktorkan 3 PK habis dibagi 6 Sesuai dengan asumsi tadi Ini habis dibagi 3 dan 2 Kenapa habis dibagi 3? Karena faktornya 3 Itu 3 dikali sekian-sekian Artinya habis dibagi 3 Kenapa habis dibagi 2? Nah Sebagai ilustrasi Jika K sama dengan 1 Maka 1 kuadrat ditambah 1 Ditambah 2 Sama dengan 4 4 habis dibagi 2 Jika K sama dengan 2 Maka 2 kuadrat ditambah 2 Ditambah 2 Nilainya 8 8 habis dibagi 2 Jika K sama dengan 3 Maka 3 kuadrat ditambah 3 Ditambah 2 Nilainya 14 14 Juga habis dibagi 2 Jika K sama dengan 4 Maka 4 kuadrat ditambah 4 Ditambah 2 Nilainya 22 22 habis dibagi 2 Dan seterusnya Sehingga PK habis dibagi 6 Dan Habis dibagi 2 dan 3 Artinya Juga habis dibagi 6 Maka Secara keseluruhan Persamaan ini Habis dibagi 6 Kesimpulannya PK tambah 1 Benar Jadi Terbukti bahwa N pangkat 3 Ditambah 5N Habis dibagi 6 Untuk N Bilangan asli Contoh 2 Buktikan bahwa Salah satu faktor Dari 2 pangkat 2N Dikurang 1 Ditambah 3 pangkat 2N N dikurang 1 Adalah 5 Dengan N Bilangan asli Kita misalkan PN Kemudian Langkah awal Untuk N Sama dengan 1 Maka 2 Pangkat 2N Dikurang 1 Ditambah 3 Pangkat 2N Dikurang 1 Setiap N Kita ganti dengan 1 Maka 2 pangkat 2 Dikali 1 Dikurang 1 Ditambah 3 Pangkat 2 Dikali 1 Dikurang 1 2 Dikali 1 Itu 2 Kemudian 2 Dikurang 1 Sama dengan 1 Maka 2 Ditambah 3 Hasilnya 5 Maka faktor dari 5 Adalah 1 dan 5 Jadi dapat disimpulkan P1 Bernilai benar Sebagai ilustrasi 24 jika dibagi 6 Hasilnya 4 Sisanya 0 Artinya 24 Habis dibagi 6 Dan 6 Adalah salah satu faktor Dari 24 Kemudian 24 Jika dibagi 10 Hasilnya 2 Sisanya 4 Artinya 24 Tidak habis dibagi 10 Jadi Suatu bilangan Akan habis dibagi Jika dibagi dengan faktornya Paham ya Selanjutnya Langkah induksi Untuk N sama dengan K Maka setiap N kita ganti dengan K Menjadi PK sama dengan 2 pangkat 2K Dikurang 1 Ditambah 3 pangkat 2K Dikurang 1 Maka pernyataan ini Kita asumsikan benar Untuk keperluan langkah selanjutnya Untuk N sama dengan K Tambah 1 Maka setiap N kita ganti dengan K Tambah 1 Menjadi 2 pangkat 2 Dikali K Tambah 1 Dikurang 1 Ditambah 3 pangkat 2 Kali K Tambah 1 Dikurang 1 Kemudian 2 kita kalikan ke dalam Menjadi 2 pangkat 2K Tambah 2 Kurang 1 Ditambah 3 pangkat 2K Ditambah 2 Dikurang 1 Selanjutnya Pangkat 2 Kita pecah menjadi 2 pangkat 2K Dikurang 1 Dikali 2 pangkat 2 Ditambah 3 pangkat 2K Dikurang 1 Dikali 3 pangkat 2 Ingat si pot perpangkatan Jika A pangkat M Ditambah N Itu sama dengan A pangkat M Dikali A pangkat N Kemudian 2 pangkat 2 nilainya 4 Dan 3 pangkat 2 nilainya 9 4 dan 9 Kita manipulasi menjadi 5 dikurang 3 Dan 10 dikurang 1 Terus 2 pangkat 2K Dikurang 1 Kita kalikan ke dalam Dan 2 pangkat 3K Dikurang 1 Juga kita kalikan ke dalam Ini Yang di garis biru Mempunyai faktor 5 Maka 5 dikali 2 pangkat 2K Dikurang 1 Ditambah 2 dikali 3 pangkat 2K Dikurang 1 Sedangkan Untuk suku yang lain Sama-sama negatif Maka Negatif Dalam kurung 2 pangkat 2K Dikurang 1 Ditambah 3 pangkat 2K Dikurang 1 Ini Memiliki faktor 5 Dan ini adalah PK Yaitu Mempunyai faktor 5 Sehingga Untuk PK tambah 1 Bernilai Benar Jadi Berdasarkan prinsip Induksi Matematika Terbukti bahwa Salah satu faktor Dari 2 pangkat 2N Dikurang 1 Ditambah 3 pangkat 2N Dikurang 1 Adalah 5 Untuk N Bilangan asli Paham ya? Kemudian Contoh yang ketiga Buktikan bahwa 4007 pangkat N Dikurang 1 Habis dibagi 2003 Dengan N Anggota Bilangan asli Kita misalkan PN Sama dengan 4007 pangkat N Dikurang 1 Habis dibagi 2003 Langkah awal N sama dengan 1 4007 pangkat N Dikurang 1 Maka N Kita ganti dengan 1 Menjadi 4007 pangkat 1 Dikurang 1 4007 Dikurang 1 Nilainya 4006 4006 Dibagi 2003 Hasilnya Ya 2 Sisanya 0 Artinya Habis dibagi 2003 Jadi Dapat disimpulkan P1 Benar Selanjutnya Langkah induksi Untuk N Sama dengan K Maka N kita ganti Dengan K Menjadi PK Sama dengan 4007 pangkat K Dikurang 1 Habis dibagi 2003 Pernyataan ini Kita asumsikan benar Untuk keperluan Langkah selanjutnya Untuk N sama dengan K tambah 1 Maka N Kita ganti dengan K tambah 1 Menjadi 4007 pangkat K Tambah 1 Dikurang 1 Selanjutnya Pangkat K Tambah 1 Kita pecah Menjadi 4007 pangkat K Dikali 4007 pangkat 1 Dikurang 1 Ingat sifat Perpangkatan Jika A pangkat M Tambah N Itu sama dengan A pangkat M Dikali A pangkat N Karena yang ingin kita Buktikan 4007 pangkat K Tambah 1 Dikurang 1 Habis dibagi 2003 Maka Kita manipulasi Bilangan-bilangan Menjadi 4007 pangkat K Dan 2003 Sehingga 4007 Kita manipulasi Menjadi 2003 Ditambah 2004 Dan 1 Menjadi 2004 Dikurang 2003 4007 pangkat K Kita kalikan Kedalam Dan 2004 Dikurang 2003 Kita buka Kurungnya Sehingga 2003 Menjadi Positif Kemudian Kita faktorkan Yang bergaris biru Menjadi 2004 Dikali 4007 pangkat K Dikurang 1 Sukul yang lain Menjadi 2003 Dikali 4007 pangkat K Ditambah 1 4007 pangkat K Dikurang 1 Sama dengan PK Yaitu Habis dibagi 2003 Dan ini Mempunyai Faktor 2003 Sehingga Untuk PK Tambah 1 Bernilai Benar Jadi Terbukti Terbukti bahwa 4007 pangkat N Dikurang 1 Habis dibagi 2003 Untuk N Bilangan Asli Gimana Pahamkan Nah Jika ada yang ingin Ditanyakan Silakan kalian ketik Di kolom komentar Kemudian Silakan Kerjakan Latihan berikut Demikian Pembelajaran kita Pada kesempatan ini Selalu jaga Kesehatan Ibu Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih